Pemirsa hujan deras pada Rabu 3 Juli 2019 sore kemarin mengguyur sebagian besar wilayah di Samarinda. Akibatnya sebagian besar ruas jalan di Samarinda tergenang banjir yang membuat puluhan pengendara roda 2 harus mendorong kendaraannya karena mogok. Hujan deras kembali mengguyur sebagian besar wilayah Samarinda. Akibat hujan deras ini pengendara roda 2 yang melintas di kawasan banjir jalan Gerlia, jamatan Sungai Pinang terpaksa harus mendorong kendaraannya. Jalan Gerlia merupakan kawasan rawan terjadi banjir apabila hujan deras mengguyur kota Samarinda. Sementara itu Ridwansa tukang sol sepatu dan sandal terpaksa lebih awal menutup usahanya karena banjir yang menggenangi tempat dia mencari nafkah. Ridwansa hanya bisa pasrah jika ada hujan lebat, dia juga berharap agar pemerintah cepat mencari solusi untuk mengatasi banjir. Pengendara roda 2 yang melintas terpaksa mendorong kendaraannya dan menghidupkannya kembali. Sementara itu lain halnya bagi anak-anak yang gemar berenang, jika banjir datang bahkan bisa mendulang rupiah dari jasa mendorong motor yang mogok.